Assalamualaikum, hai guys Dalam beberapa bulan terakhir, saya pakai pompa elektrik Xiaomi ini yang benar-benar berguna banget Tapi saat ngisi angin ban mobil, agak lama dan suka bikin pegel So ini adalah Notale Electric Air Pump Pompa elektrik yang punya kemampuan ngisi angin lebih cepat Punya baterai yang lebih besar dan bisa ngisi angin pakai sumber listrik juga Yuk, kita mulai Notale Electric Air Pump ini harganya sekitar 700 ribuan saat video ini dibuat Link pembelian ofisial Notale biar dapat garansi resmi ada di deskripsi video So, pompa elektrik ini memang dioptimasi sebagai pompa elektrik ban mobil Dengan kemampuan ngisi angin yang cepat dan aman gitu tujuannya Tapi bukan berarti terbatas di ban mobil aja Dia juga udah siap buat ngisi angin ban motor, angin ban sepeda, angin bola olahraga gitu Angin kasur camping atau perahu karet sekalipun Pompa elektrik ini punya ukuran yang lebih besar dari pompa elektrik Xiaomi Yaitu 98x98x133mm Tapi bagi saya masih relatif kecil gitu dan terasa portable buat disimpan di dalam mobil Apalagi dia sudah punya gantungan dari material karet Jadi mudah juga saat diambil atau dibawa nanti Untuk material casing dari bahan ABS solid dengan warna black matte gitu Di bagian depan sudah ada 3 lampu indikator baterai Yang mana kalau dibandingin sama Xiaomi ini Dia hanya punya baterai 2000mAh Sementara pompa Notale ini punya baterai 4500mAh Lebih besar dong kan? Apalagi dia juga udah pake port charging USB-C Nah di bagian belakang ini juga udah ada konektor ulir Tempat keluarnya angin lalu ada satu tombol power Dan ada input DC 12V Nah jadi berbeda dengan Xiaomi Meski baterai di pompa ini habis di tengah jalan gitu ya nanti Kita tetap bisa ngisi angin cepet Pake kabel yang disambungin ke port pemantik yang ada di kabin mobil nanti Mantap banget ya kan? Nah di bagian sisi atas sudah ada lampu led melingkar Yang bakal berubah warna hijau Kemudian merah, biru dan orange Sebagai indikator pompa ini sedang dioperasikan Sementara untuk mode pengoperasiannya Dia sudah pake touch screen yang bagi saya ini sensitif ya Dan pengoperasiannya juga terasa intuitif atau mudah gitu kan Misal di bagian atas ini kita bisa sentuh mau pilih mode card atau mode SUV Sementara di bagian bawah ada tombol settings Kemudian tombol naik dan turun level Dan paling ujung ini tombol untuk mulai mengeluarkan angin nanti Tenang aja kan? Kecerahan dan visibilitas layar di bagian tengah ini Nggak cuma jelas di malam hari aja gitu Meski mobil kita kempes di tengah jalan siang bolong gitu Layar tengahnya ini masih tetap terlihat jelas Walau di bawah terik matahari lah istilahnya Lalu apa aja sih fitur yang dimiliki oleh pompa elektrik ini? Nah seperti yang saya bilang Pompa ini pada dasarnya punya dua mode Yang pertama ada mode card dengan nilai tekanan 2.40 bar Dan mode SUV dengan nilai tekanan 2.80 bar Yang bisa langsung kita pilih dan langsung dioperasikan gitu Sementara buat penggunaan manual kita bisa tekan tombol settings Buat pilih antara unit tekanan PSI atau unit tekanan bar aja Penggunaan manual ini bertujuan untuk mempermudah pengguna Menyesuaikan standar tekanan angin ban dari masing-masing tipe atau merek mobil agar nanti gitu Termasuk buat ngisi angin ban sepeda Kemudian ngisi angin ban motor Sesuaikan aja nilai tekanannya dengan menggunakan tombol ini Mudah banget gitu kan Untuk mulai menggunakan Pertama agar colokin selang ke pompa Lalu pasang selang kedua ke pentil ban Biasa nih Dan atur tekanan angin ban Sesuai standar dari tipe mobil agar gitu Kalau disini Standar angin ban depan mobil ini ya 33 PSI Tinggal diatur aja tekanannya Dan tekan tombol di ujung ini Untuk mulai ngisi angin Pompa ini punya ukuran silinder lebih besar Yakni 22 mili Dibanding kebanyakan merek lain yang hanya 16 mili Apa yang saya suka dari pompa ini Ini dia punya pengisian yang lebih cepat Dibanding pompa Xiaomi Yang kadang bikin pegel megang dan nunggu gitu Nah kalau pakai pompa ini Tinggal simpen aja Kalau pompa Xiaomi Kebisingannya ini terdengar berisik banget gitu Sementara pompa Notale ini Bisingnya lebih Kalau basah sundanya itu lebih agem gitu ya Mungkin karena ukuran silindernya yang lebih besar juga Dan ini dia pompa Notale saat ngisi angin Biar saya pakai timer juga Biar agar tahu seberapa cepat Dia bisa mengisi Sampai angin ban penuh nih kan Nah jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan pompa ini Yang pertama dia punya build yang solid Meski ukurannya lebih besar dari pompa Xiaomi Tapi tetap terasa portable Gampang disimpen di mobil gitu Kelemahan dari ukurannya ini cukup ribet Kalau dimasukin ke tas Misal saat dibawa camping Atau dibawa mountain bike gitu kan Yang kedua dia punya pengoperasian touchscreen Yang lampu LED yang memberikan kesan canggih gitu ya istilahnya Dan terasa lebih atraktif juga nih kan Touchscreennya juga terasa responsif Penggunanya juga mudah Dan yang ketiga dia punya kemampuan Mengisi angin lebih cepat Dibanding pompa Xiaomi Apalagi daya baterai lebih besar Dan bisa juga menggunakan kabel listrik Kalau misal baterai habis Tinggal colokin aja ke mobil Dan secara keseluruhan Recommended banget nih kan Buat dibawa tour Atau simpan aja di mobil Jadi biar tenang gitu Kalau di jalan Link pembelian ofisial notali ada di deskripsi video Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Bye-bye